Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Sukabumi, melalui Dam Karpos 4 Parung Kuda, melakukan evakuasi sisa material longsor di Jalan Nasional 3 Bogor Sukabumi, tepatnya di Palagan Bojongkoposan, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Selasa, 2 April 2024. Sebelumnya, akibat hujan deras hingga menyebabkan longsor, pada Senin, 1 April 2024, membuat lalu lintas macet total, karena jalan tersebut tertimpa material longsor. Evakuasi atau pembersihan sisa material longsor ini dilakukan dengan cara disemprot, dengan menggunakan 2 unit mobil pemadam, dan 1 unit tangki PMI. Evakuasi ini sempat mengalami kendala, karena telatnya alat berat datang ke lokasi. Dari Parung Kuda, mungkin dari malam ya, untuk Cibadak tadi dibantu, sudah sahur mungkin ke sini. Untuk PMI, sama standby dari sore lah, dari pas pertama kejadian. Kemungkinan sekarang juga bisa lah, bisa dilewati lah ya, bisa dipakai ya mungkin. Lebih berhati-hati lagi lah, karena sekarang cuaca ekstrim ya, apalagi pas palagan Bojongkokosan ini rewan longsor gitu Pak. Karena sudah beberapa kali kejadian, kemarin beberapa bulan kebelakang itu longsor, cuma enggak begitu gede ya, enggak kayak yang sekarang. Mungkin imbuan untuk pengendara mobil, begitupun pemotor, harap berhati-hati dengan cuaca ekstrim seperti ini. Biasa sama semua pihak, kita Alhamdulillah berhasil menyingkirkan material itu. Dan sekarang proses lagi pembersihan badan jalan. Dalam hati, pembersihan badan jalan, penemperutan, dan mungkin terlihat ini ada sampah-sampah fisah dari hasil ini yang kita bersihkan melalui pekerja kita. Tapi setelah ini mungkin kalau sudah pembersihan selesai, kita bisa open traffic, cuma ada satu penanganan yang jelas masih adalah pengangkatan bonggol. Bonggol terhadap material longkoran, ini memang memiliki waktu, makanya kami masih siapkan EXA. Di sini, EXA untuk pengangkatan badan bonggol tersebut. Tapi insya Allah, open traffic dalam arti lalu lintas sudah bisa digunakan. Semudahan sebelum siang ini sudah lalu lintas sudah kembali normal. Jalan kini sudah bisa dilalui sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Namun para pengendara harus tetap berhati-hati. Dari Paruguda Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Rian, melaporkan.